Halo, kali ini kita akan berbicara masalah emitter follower lagi atau kaman kolektor tetapi sekarang kita akan menghitung dari contoh soal yang sudah saya gambarkan nah disini ada sebuah emitter follower dengan beberapa satuan pada komponien-komponien yang sudah saya berikan yang pertama kita cari R eksternal terlebih dahulu, apa itu RE eksternal? maksudnya RE eksternal itu adalah hambatan yang dari kaki emitter ke gram emitter ke gram, bukan yang hambatan dalam emitter nah disini kita tahu bahwa hambatan eksternalnya itu ada dua, yaitu hambatan RE kemudian hambatan RL yang A, RE eksternal, RE eksternal, ini mungkin sebenarnya RE besar lebih kecil karena di komponen AC disini sama dengan RE di paralel dengan RL nah disini kebetulan itu kok 470 dan 470 intinya nilainya sama, kan gitu kalau sama paralel 2, berarti kan kita bagi 2 saja jadi 470 bagi 2, berarti 235 ohm gitu oke kemudian berikutnya R in base nah R in base dari sini dilihat dari kaki basis itu R in base itu yang saya dust line biru ini nah ini segini nah gitu oh sorry sampai sini sampai sini nah gitu ya jadi dari kaki basis ke RE emitter kemudian ke maksud saya hambatan dalam emitter kemudian ke kaki emitter terhadap gram nah disini maka kemarin tuh R R in base itu kan dilumuskan sama dengan Vita AC kali RE gitu ya maksudnya RE itu ya RE dari kaki emitter ke gram nah RE disini adalah ini RE eksternal sama tau 2 ini berarti 175 itu kan beta ACnya 75 digalikan 235 kita kalkulator 175 digalikan 235 4 1125 ini artinya 41 ohm lebih 125 gitu ya kemudian yang berikutnya ada R in total R in total kemarin sesuai dengan yang apa yang digambarkan di small signal analisis itu kan seperti ini gambarnya ya nah saya gambarkan disini ya ini ini ada R ini R 1 ini R ini R 2 kemudian disini ada R ini 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 kemudian disini ada output disini ada loadnya juga ini kan kolektornya juga di ground kemudian ini R ini R ini R kalau R in total itu kan berdasarkan ini jadi R1 R2 di sini ada RE di sini ada RE eksternal gitu ya nah tetapi tetapi di sini RE nya itu tidak sendirian karena ditemani R L kemarin kan R L nya kita tutup sekarang ada R L berarti R in total itu ya segini nah berarti menjadi R itu yang C ya R in total itu sama dengan R1 paralel R2 gitu ya gitu ya kemudian paralel ini nah yang RE RE internal RE eksternal kemudian R L itu sudah ini ini beta AC RE ini bisa ditulis 1 per gitu ya 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per ini beta AC R ini bisa kita tulis lagi 1 dibagi 1 per R1 nya 18 kilo ditambah R2 nya 1 per 51 kilo kemudian kemudian ini 41 kilo 1 per 41 koma 13 ini kita bulatkan ke depan jadi 1 3 kilo gitu oke nah kemudian di di sama dengan kan lagi 1 per ini yang bawah ini kan kita samakan penyebutnya nah kita kalikan saja 18 18 bener ya 18 18 51 41 18 kali 51 kali 41,13 hasilnya hasilnya adalah 37 ribu di sini 30 ini bagi lagi ya habis bidulnya aduh ini juga habis nah gini tadi 37 7 7 5 7 7 5 7 3 berapa 34 nah oke ini KKK gampang saya tak tulis gini aja ini biar gampang tuh kemudian untuk yang ini gimana nah berarti yang satu ini itu kan sama dengan 51 kali 4 1 tuh 51 kalikan 41 koma 13 20 97 20 97 20 97 koma 20 koma 20 97 KK ditambah yang ini berarti ini kali ini gitu kan 18 kalikan 41 koma 13 740 koma tiga empat 740 koma tiga empat kemudian yang ini berarti ini kali ini kita kemudian 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 900 18 nah ini K nya belum bisa tulis KK tambah 918 KK ini ini kita corek KK nya nah ini kita corek tinggal 1 kita jumlahkan saja 37 bentar hmm gini 1 ini berarti 37 5 3 7 5 5 9 7 dibagi ini 3 7 7 5 7 5 5 7 7 4 Kilo ya tinggal dibalik saja 3 3 3 7 3 7 5 7 7 5 3 7 7 7 7 4 kali 10 3 3 3 dibagi 3 7 5 5 9 7 3 7 7 5 7 5 5 7 7 4 4 dibagi 3 7 5 5 5 5 9 7 10 0 5 10 0 5 10 10 0 0 5 10 10 Kilo itu itu adalah R-in totalnya nah yang berikutnya R-in total sudah ketemu V-E nah V-E V-E ini ya nah V-E di sini nah ini V-E sebenarnya V-E-D-C maksudnya sebentar saya lihat cerita saya dulu ya V-E yang dimaksud ini adalah V-E-D-C Tuh ini saya salah nulis V-E-Nya nah gini ya nah V-E kenapa kok DC ya karena ini besar nah V-E-D-C itu maksudnya begini ini kan ada tegangan DC 10V nah berapakah tegangan V-E-Nya disini gitu oke jadi bukan V-A-C karena based on satu daya bukan based on input ini oke V-E itu E ya ini ya ini ya itu ya D V-E itu sama dengan nah gini ini diterangkan DC V-E itu ini sudah saya tulis V-E itu disini V-E itu sama dengan ini V-R-E paralel R-L-E jadi tegangan disini V-E nah kemudian antara base sama emitter itu namanya V-B V-B antara B dan E atau V-TH V-Trash hole sama kemudian segini nih dari sini sampai ground itu namanya V-B B nah gitu mungkin harusnya sampai sini ya nah ini V-B dari sini sampai ground gitu jadi V-B itu sama dengan V-E tambah V-E kan gitu nah jadi V-E sendiri V-E itu adalah V-B dikurangi V-B V-B min V B V-E ini besar semua karena D-C nah sekarang kita cari V-B dulu ya ini kita cari nah V-B itu adalah hasil dari pembagi tegangan karena disini sama ground nah maka pembagi tegangan itu sama dengan ini saya tulis aja V atau R 2 dibagi R1 plus R2 dikalikan Vcc nah sama dengan R1 nya itu tadi berapa R1 R1 18 18 Kilo dibagi 80 sorry R1 R2 maaf R2 nya itu 51 Kilo tambah 18 Kilo plus 51 Kilo kali 10 Pol kan gitu ç gitu kg bikini di sini 51 dibagi berapa ini 18 tambah 51 berarti ki ini 6 ya 69 aku 51 dibagi 69 0,739 0,739 dikalikan 10 berarti 7,39 volt ini voltnya volt DC atau apa ya volt AVG itu kalau di video saya kemarin kan VDC itu sama dengan V average nya VDC juga boleh sih ini VB sudah ketemu kemudian baru VBE ya VBE itu sudah umum ya kalau silikon karena ini pakai transistor silikon yang 0,7 berarti VBE sama dengan VB nya itu 7,39 dikurangi VBE nya 0,7 volt berapa ini ini berarti 9,13 kurangi 76 ini ya volt ini VE jadi tegangan pada kaki emitter sampai dengan ground itu sama dengan 6,69 volt oke kemudian yang berikutnya adalah IE ini IE nya itu IE besar E nya besar berarti arus DC yang dihitung ya kalau arus DC otomatis arusnya kan tidak bisa ke RL karena ada kopling kapasitor ingat kopling kapasitor tidak bisa dilalui oleh gelombang DC di blok oleh karena itu gelombang arus DC nya itu langsung ke RI semua nah ini berarti IE bisa ditulis IRE sama dengan VE dibagi RE berapa ini 6,69 dibagi RE nya 4 70 0,04 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 4 ampere eh atau mungkin tambahin sempatnya satu arus DC lagi 42 gitu ampere berarti sama dengan 1,2,3 berarti 14,2 mili ampere gitu nge ini sudah ketemu ini IRE IRE ya IRE juga boleh sih ini E yang E nah kemudian I input F I input itu sama dengan tegangan bagi R tau tegangannya tegangan input R nya R nya R in total kenapa aku R in total? I input itu kan speedol merahnya kok gini I input nya disini I input gitu ya disini ada sinyal generator gitu gelombangnya ini 3 volt RMS mau masuk nih nah padahal disini ada R input nah betul ya nah berapa yang masuk sini kemudian ke ground nah itu yang akan kita hitung berarti disitu ada V input nya itu 3 volt RMS ya sudah saya tulis disana nah dibagi R input totalnya ya 10,05 Kilo ya Ohm sama dengan berapa? 3 dibagi 10,05 Kilo ya Ohm 0,298 kali 10 pangkat min 3 amper ya gak? Amper kalau kita jadikan mikro berarti harus 10 pangkat min 6 ini kita undurkan yang 1,2,3 gitu kan? oh oke berarti tambahin komanya 295 ya tambahin 5 disini 1,2,3 berarti 298,5 kali 10 pangkat min 6 amper sama 298,5 kali mikro amper ini mikro amper ketemu ya? i input kemudian penguatan itu apa? B ya penguatan arus penguatan arus ini kan arus pada output itu kan arus i e dibagi dengan arus input input berapa ini? arus i e nya i r e ya ini gede i e nya disini adalah i r e 14,2 karena ini mikro kita jadikan mikro semua aja 14,2 berarti begini 1,2,3 ya mikro amper ini kan? 298,5 mikro amper bisa dicotak ya 14,2 2,0 dibagi 2,9,8 koma eh sorry maaf macet 0 saya koma 5 2,9,8,5 14,2 oke 47,5 47,5 47,5 7 kok gak mikro ya? kali karena gini oke ini adalah penguatannya 47,5 7 kali lebih besar jadi inputnya kecil outputnya nanti akan jadi besar yang berikutnya nah ini ap ap itu adalah itu apa ya? penguatan apa namanya? penguatan daya gitu ya nah ap itu kan sama dengan av penguatan tegangan dikalikan penguatan arus penguatan tegangan kalau diameter follower itu hampir 1 kalau dihitung 0,998 0,997 gitu ya seperti yang video sebelumnya yang gain of emitter follower atau common collector itu itu kan sama dengan 1 atau hampir 1 jadi karena ini 1 maka bisa ditulis ap hampir sama dengan ai hampir sama dengan ini 47,5 jadi gak usah nge-tor gitu ya karena solusinya kecil kok ngapain kita harus hitung kan itu tapi kalau wah saya kepingin perfect boleh aja gitu oke kemudian eh apa itu pay load oh daya i yang mana tulis p pay load daya pada depan pay loadnya ini ini itu seharusnya kita hitungnya dari apa penguatan ini jadi gini ini bukan pay load tapi A pay load A P load nah itu saya salah salah nulis kita kita ngomongnya dari sini ini biar biar urut maksud saya oke tadi ini AP kemudian AP load nah kita tahu bahwa amiter follower itu adalah penguat arus ya jadi tegangan yang keluarkan disini itu sama hampir sama dengan tegangan input nah terus buat apa kan gitu nah tetapi disini yang berbeda adalah arusnya gitu jadi buat apa kita pakai amplifier tegangan sama ternyata yang itu yang dikuatkan adalah arusnya gitu ya jadi sumber dari E disini arusnya itu tadi arus DC ya 14,2 mili ampere gitu itu kalau DC tapi kan ini diberi AC jadi gelombang AC nya itu maka dia mendapatkan suple arus tambahan dari arus yang lewat emitter dari arus DC dari sini gitu ya karena disini diberi gelombang sines ya otomatis outputnya mengikuti sines kan gitu arusnya juga akan mengikuti sines gitu nge nah disini maka kita cari dulu AP load nya bukan P load nya penjelasannya seperti itu nah kemudian berapa pilotnya nah karena arus ini kan akan dibagi ya dibagi sama-sama DC ya sama-sama apa namanya itu sama AGOS DC sama-sama gelombang AC dan bisa melewati kapasitor gitu jadi arusnya itu terbagi 2 tapi kan gak mungkin 2 persis karena disini ada XC kan gitu memang tidak sama persis 2 tapi kita ibaratkan hampir sama gitu ya jadi bisa dikatakan arus pada IE itu adalah setengah setengahnya itu lewat RL dan setengahnya lagi lewat RE berarti AP load dari AP itu kan sama dengan AI atau penguatan arus maka disini A P AP load itu sama dengan AI hampir sama dengan ya maaf hampir sama dengan AI dibagi 2 karena R nya sama gedenya gitu kalau enggak ya yang kita bagi berarti pakai pakai corp arus itu tadi karena itu soalnya sama berarti ini bisa kita hitung aja 47,57 dibagi 47,57 dibagi 2 23,78 hampir sama dengan 23,78 kali gitu ya nah arus inputnya berapa dikalikan aja gitu ya dikalikan aja kalau kita mau cari apa pay load gitu ya H IJ B B load berarti disini digalikan ya ini C kita nyari C nah I pada load sama dengan ini 2 9 8 maaf 0,5 du disini aja wis hehehe daripada enggak enak J itu V load itu sama dengan I ya kan V I nya itu adalah penguatan jadi I apa namanya I dikalikan A I kan gitu dikalikan V V nya itu ya V input sama I DLMS kenapa karena ini kan penguatan nya hampir satu kali I input nya itu 29 8 berapa mana itu I input eh oh 29 8 lima mikroampere kalikan penguatan nya I I 47 oh sorry itu kan penguatan di sini ya penguatan di sini yang apa yang ini yang tapi kalau di load nya itu kan ya dibagi dua itu 23 78 23 78 28 dikalikan V nya 3 oke ya langsung saja kita hitung ini speedo nya kalau kelihatan jadi tidak pades 29 8 koma 5 dikalikan 23 koma 78 dikalikan 3 23 21 29 eh sorry 21 29 29 29 29 29 44 mikro VA ya atau bisa ditulis ini kita apa kita kirikan koma nya menjadi 2 1 sorry 21 koma 29 mili V itu adalah daya yang ada pada load nya gitu jadi apakah dayanya segini bener ya belum tentu tergantung RL nya ini mintanya arus nya berapa sebenarnya arus ini penguatan arus itu arus nya bisa sampai kan gitu arus nya bisa sampai 21 koma nah kita hitungkan yang ini dulu yang ini kali ini ya 298 koma 5 dikalikan 23 koma 78 7000 7000 7000 mikro atau 7 mili gitu ya jadi arus yang bisa di keluarkan atau diarahkan ke RL itu bisa sampai 7 mili gitu ya namun apabila RL nya minta nya sedikit ya tidak 7 mili semua ke RL kan gitu berarti ada yang di di groundkan di groundkan mas ini maksudnya kapan RL nya itu mintanya besar kan gitu ya tergantung tadi tergantung apa tergantung tegangan kan tegangannya itu kan naik turun naik turun kan gitu nah naik turun naik turun gitu nah tapi RMS nya ya maksudnya itu RMS nya segini jadi kalau bener-bener rigid per waktunya ya tidak segini jadi pas naik turun naik turun tadi andaikan andaikan yang arus yang di sini atau tegangan yang masuk itu kok kurang dari 1 eh kurang dari 3 seumpama 1 mili 1 volt RMS berarti kan output yang di sini kan tidak segini ya menyesuaikan lagi hitung lagi kan gitu jadi output atau daya maksimal yang bisa di keluarkan atau di alurkan ke RL itu adalah seumpama ini kurang dari 3 2 1 atau 2,5 berarti akan berkurang tapi maksimalnya segini arusnya juga segitu jadi kalau konsep arus itu adalah arus maksimal yang dapat dialirkan maksudnya begitu kalau tegangan itu biasanya outputnya segitu aja seumpama ketemu RMS nya ini seumpama 0,9 kalinya gitu ya tarulah 2,98 volt berarti ya tegangnya segitu-segitu aja tapi arusnya ya tergantung yang diminta itu berapa gitu tergantung yang diminta berapa ya nanti tergantung RL nya atau tergantung apa ya RL ya pasti RL di sini RL nya tergantung nilainya berapa jadi nanti arus yang akan dilewatkan juga memesuaikan arus itu adalah apa beban yang bisa diminta secara maksimal tapi kalau bebannya memintanya sedikit ya arus yang keluar hanya sedikit gitu ya jadi karena biasanya teman-teman mahasiswa itu bingungnya gini pak ini arusnya gede nanti kalau kokong gimana loadnya atau bebannya nah tergantung tegangannya gimana oh tegangannya eh 12V loadnya semua loadnya itu lampu lampunya juga 12V ya nggak mungkin kokong karena apa tegangannya sama gitu jadi tegangan lampu yang dibutuhkan 12V tegangan sumbernya 12V nah tapi kan arusnya gede banget ya nggak mungkin kokong lagi kenapa karena yang diminta lampu itu sedikit gitu semua yang diminta lampu cuma 2,4 mili ya walaupun arus trafonya itu bisa mensuplai 1 ampere tapi yang dialirkan ya cuma itu cuma 2,4 mili karena apa yang diminta itu adalah 2,4 mili ampere tapi tegangannya 12V lah gitu ya jadi jangan takut kalau arusnya tinggi nanti kebakar tergantung arusnya eh loadnya atau beban itu minta arus berapa yang terbakar itu begini ya ini malah merambah sampai ke apa ke rangkaan listrik ya begini seumpamanya ada beban eh ada sumber ada R nah disini ada ban ada beban lagi nah total disini ini ini arus minta 10 mili ini juga 10 mili ampere padahal hambatan yang disini itu cuma bisa dilewati 5 ampere eh 5 mili ampere maksimal gitu ya nah mau gak mau karena bebannya itu disini 20 maka arusnya disini tetap 20 ya sorry arus yang dilewatkan disini belakang mau gak mau nah padahal disini 5 ampere maksimalnya ya sudah mau gak mau terlewat 20 mili maka resistan yang disini terbakar nah tuh yang dikhawatirkan tapi loadnya ya sesuai dengan permintaan load gitu oke oke cukup sekian untuk video tentang pembahasan soal emitter follower kali ini dan semoga bermanfaat